Dampak perubahan iklim, Antartika kehilangan efek dinginnya. Kutub Selatan mungkin tampak abadi dan tidak berubah. Tetapi tinjauan baru telah menunjukkan bagaimana Antartika telah mengalami perubahan ekstrim yang mengejutkan dalam menghadapi krisis iklim yang terjadi. Di antara banyak kekhawatiran yang disorot dalam makalah baru, para peneliti memberingatkan ada kemungkinan Antartika pada akhirnya akan kehilangan efek pendinginannya di planet ini dan mulai bertindak sebagai radiator. Dalam studi baru ini, peneliti mengumpulkan bukti tentang perubahan yang mulai memengaruhi Antartika dalam hal cuaca, es laut, suhu samudera, sistem gletser, serta keanekaragaman hayati. Temuan mereka menunjukkan perubahan ekstrim pada wilayah tersebut. Perubahan di Antartika Mengutip TFL Science, Jumat, 18 Agustus 2023, satu perubahan mengejutkan yang memengaruhi Antartika adalah gelombang panas. Pada tahun 2022, Antartika Timur mengalami rekor gelombang panas dengan suhu mencapai 38,5 derajat Celcius. Secara bersamaan terjadi juga hilangnya es laut secara drastis di Antartika. Luas es laut minimum pada musim panas 2022 turun hingga di bawah 2 juta kilometer persegi untuk pertama kalinya, sementara luas musim dinginnya turun ke rekor terendah sepanjang tahun. Perubahan lingkungan yang begitu drastis juga merupakan kabar buruk bagi keanekaragaman hayati yang mendiami Antartika. Temperatur yang lebih tinggi umumnya menghasilkan lebih sedikit kril yang hidup di samudera selatan. Membuat banyak pemangsa kelaparan dari sumber makanan utama mereka. Kril adalah cerustacea yang menjadi makanan banyak binatang, termasuk burung, paus, cumi-cumi, dan hiu paus. Hasil akhirnya adalah kematian masal di seluruh rantai makanan. Ada juga ketakutan besar bahwa Antartika dapat mencapai titik kritis dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Antartika mendinginkan planet kita karena permukaan es putihnya memantulkan kembali radiasi matahari keluar angkasa. Terima kasih telah menonton!